Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Kali ini kita akan membahas Sikap tegas Rasulullah s.a.w. terhadap Bani Kainuko Dikisahkan dalam buku Daulah Islamiyah Bahwa kemenangan kaum muslim pada perang badar Menambah kekuatan tersendiri bagi kaum muslim pada saat itu Namun di sisi lain kaum Yahudi memendam kedongkolan Dan dendam mereka semakin bertambah kepada kaum muslim Sebetulnya hal ini sudah berlangsung sebelum terjadinya perang badar Hingga kemudian mereka sepakat untuk melontarkan fitnah dan memerangi kaum muslim Sebelum mendapat kemenangan di badar Kaum muslim masih merasa takut kepada penduduk Madinah Dan belum berani mengadakan serangan balasan apabila ada seorang muslim yang diserang Namun kini situasinya terbalik Hal ini membuat pihak Yahudi bertambah cemas Dan khawatir akan nasib mereka Namun walaupun demikian Tidak mengurangi atau menahan mereka untuk mengganggu kaum muslim Mereka justru meningkatkan permusuhannya Salah satu bentuk gangguan yang mereka lakukan sehingga membuat Rasulullah begitu marah Adalah ketika ada seorang wanita Arab datang ke pasar Yahudi Bani Kainuko Dengan membawa perhiasan Ia sedang duduk menghadapi tukang emas Mereka berusaha supaya si wanita memperlihatkan mukanya Karena pada saat itu perempuan itu menggunakan cadar Namun perempuan muslim itu menolak Tiba-tiba datang seorang Yahudi dengan diam-diam dari belakang Lalu mengaitkan ujung baju wanita dengan sebatang penyemat ke punggungnya Dan ketika wanita itu berdiri Tampaklah auratnya Mereka kemudian beramai-ramai menertawakannya dan menghinanya Wanita itu menjerit-jerit Tiba-tiba datang seorang laki-laki muslim yang pada saat itu melihatnya Ia marah, ia kemudian menikam tukang emas itu dan membunuhnya Pembunuhan ini mengundang kemarahan kaum Yahudi Mereka kemudian beramai-ramai mengikan laki-laki muslim lalu membunuhnya Dan keluarga muslim ini meminta bantuan kaum muslim dalam menghadapi pihak Yahudi Yang selanjutnya menimbulkan bencana besar antara mereka dengan pihak Yahudi Bani Kainuko Berita itu pun sampai kepada Rasulullah Ia kemudian memperingatkan mereka agar jangan lagi mengganggu kaum muslim Dan supaya tetap memelihara perjanjian perdamaian yang sudah ada Akan tetapi, peringatan ini tidak diindahkan oleh mereka Hingga kemudian kaum muslimin melakukan aksi balasan Rasulullah dan kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi Bani Kainuko Dengan sangat rapat selama 15 hari berturut-turut Tak ada orang yang dapat keluar Juga tak ada yang dapat masuk membawakan makanan Tak ada jalan lain lagi bagi mereka Kecuali tunduk pada peraturan Rasulullah dan pasrah pada ketentuannya Rasulullah SAW lalu kemudian memutuskan akan membunuh habis mereka Namun seorang tokoh Yahudi datang kepada Rasulullah dan memohon agar mengampuni Bani Kainuko Akhirnya, karena kebaikan Rasulullah SAW Bani Kainuko tidak dibunuh Namun mereka harus meninggalkan kota Madinah Sebagai konsekuensi dari perbuatan bejat mereka Mereka pun mematuhi dan keluar dari Madinah menuju arah utara Hingga mereka sampai di perbatasan Syam Kekuasaan kaum Yahudi di Madinah semakin melemah setelah Bani Kainuko meninggalkan kota tersebut Ini adalah sebuah langkah politik yang sangat cemerlang Yang diperlihatkan Rasulullah SAW dalam menghadapi kegoncangan dalam negeri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh